Ujian deras yang mengguyur keopatan Anambas dan Natuna sejak minggu siang mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah. Akibat hujan lebat yang mengguyur keopatan Anambas sejak minggu siang, membuat ratusan rumah warga terdampak banjir dengan ketinggian mencapai 50 cm. Ujian deras mengakibatkan sungai Sugi tidak mampu menampung debit air yang tinggi sehingga meluap ke permukiman warga. Sejumlah warga yang terdampak banjir sempat dievakuasi ke daerah yang lebih tinggi dan sebagian ada yang mengungsi ke rumah saudara. Tidak hanya rumah warga, sejumlah fasilitas umum dan juga perkantoran pemerintah juga terendam banjir. Tidak ada korban jiwa akibat banjir ini. Poka Pores Anambas Kompo Hendrianto mengatakan kondisi terkini sudah membaik. Berapa petugasar gabungan telah melakukan perbaikan pasca banjir yang melanda. Air yang tergenang di perkantoran maupun rumah warga dilakukan penyedotan dan pohon-pohon yang tumbang juga sudah dibersihkan. Dan semua tim sudah turun, baik itu dari TNI dan juga dari Badan Pundang Bencana dan masyarakat sudah turun semua hari ini untuk membersihkan puing-puing dan sisa-sisa kotoran yang masuk ke rumah. Sampai saat ini kondisi sudah aman, sudah bersih kembali dan cuaca juga cerah.